Om Swastiastu sahabat semuanya Selamat berjumpa kembali Dengan kami Bali Teman Sekar Channel Channel yang senang biasa Memberikan informasi faktual Untuk anda Semoga sahabat semua Dalam keadaan baik dan tidak kurang Suatu apapun Atas karunia ide sangyang Widiwase Sahabat sekalian Pada kesempatan kali ini Kami menginformasikan perkembangan Pelaksanaan pengukuran Baik yang dilakukan oleh Satgas A Maupun Satgas B BPN Provinsi Bali Dan BPN Kabupaten Tabanan Khususnya di Lahan terdampak yang masuk Seksi 2 Hai sahabat, Urutan Bawi Adalah salah satu makanan khas Yang sangat enak dari Bali Silahkan di order di nomor ini Dan kalian akan menemukan Kenikmatan Bali Dimana saja Melayani di seluruh Indonesia Oke Informasi ini kami himpun Dari masukan sahabat-sahabat di lapangan Yang ada di beberapa desa Sampai dengan hari ini Hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 Kegiatan pengukuran lahan Itu terus berjalan Hal ini mengindikasikan bahwa Proyek ini Terus disiapkan Dan tidak ada penundaan Atau pembatalan Hal ini menjawab pertanyaan Banyak sahabat Apakah proyek ini lanjut atau tidak Walaupun tidak ada komunikasi langsung Dari pihak pemerakarsa Maupun dari pemerintah Bina Marga Maupun Pemprov Bali Pengukuran yang dilaksanakan Pada minggu kedua dan ketiga Pada minggu ini Yakni minggu ketiga Itu masih di seputar Daerah Seksi 2 Yakni di Desa Megati Kemudian di Desa Bajre Dan Antosari Di Desa Bajre Dan Antosari Sebagian sudah selesai Bahkan sebagian besar Kemudian Yang masih belum selesai Sampai dengan tanggal 15 Desember yang lalu Diinformasikan oleh sahabat warga terdampak Itu di Desa Megati Khususnya di Banjar Jelijih Tegah Ada beberapa kenala Yang disampaikan Oleh sahabat terdampak Dari hasil komunikasi Sahabat terdampak itu Dengan petugas Yakni pertama Masih sering turun hujan deras Yang kedua Adanya gangguan sinyal Pada alat elektronik Yang digunakan untuk Keperluan pengukuran Pengukuran ini Menjadi terhambat Karena sinyal Untuk mengukur itu Tidak bagus ketika Alat itu Digunakan Di daerah yang Lembah Yang permukaan tanahnya Atau kontur tanahnya turun Hal yang sama juga Disampaikan oleh sahabat dari Bajra Utara Kemudian dari Lumbung Kami mendapatkan informasi Bahwa Jadwal pengukuran Dilaksanakan besok Pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 Selanjutnya Pengukuran Di desa Lelanglingga Kemudian Selabeh Dan seterusnya Ke arah barat Ini Belum Ada informasi Informasi berikutnya Kami dapatkan Dari sahabat Yang Lahannya Terdampak Yang berlokasi Di desa Pengeragoan Gumrih Dan Pekutatan Sampai saat ini Warga disana Masih mempertanyakan Ini lanjut Apa tidak Proyek Ini juga Pertanyaan yang Paling banyak Ditanyakan oleh Sahabat-sahabat Warga terdampak Karena sampai saat ini Belum ada Komunikasi Belum ada Sosialisasi Kapan Patok Tanda ROW Atau Hak Badan Jalan Itu dipasang Oleh Tim Pelaksana Tim Pengadaan Tanah Dari Bina Marga Belum ada Pemasangan disana Namun Melihat dari Kegiatan Yang dilaksanakan Di desa Megati Kemudian Di Selemadag Sampai dengan Bajro Utara Antosari Dan juga Lumbung Ini yang menuju Ke arah barat Ini Masih di Seksi 2 Menunjukkan Bahwa Kegiatan Pengukuran Terus Dilaksanakan Meskipun Ada kendala-kendala Tadi Kendala ini Sudah Pasti Menghamat Karena Sudah Disampaikan oleh Petugas Baik dari Bina Marga Maupun Badan Pertanahan Nasional Inilah Kendala-kendala Yang dihadapi Di lapangan Yakni Berkenaan dengan Kontur tanah Cuaca Dan kemungkinan Keterbatasan Alat Serta Keterbatasan Sumber Dan Biaya Disamping Keterbatasan SDM Pengukuran Pengukuran Lahan Yang dilakukan Di Megati Kemudian Di Bajro Utara Antosari Sudah Meliputi Pengukuran Oleh Satgas A Dan Satgas B Namun Belum ada Pengumuman Mengenai Hasil Pengukuran Yang Sudah Selesai Pelaksanaan Pengukurannya Nah ini Masih Menunggu Kapan Akan Diumumkan Sudah Tentu Kita Berharap Pengumuman Hasil itu Sesuai Dengan Ketentuan PP19 Tahun 2021 14 hari Setelah Pengukuran Dilaksanakan Jika memang Dilakukan Di Tingkat Desa Kendala Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Oleh Tim Pengadaan Tanah Bina Marga Untuk Desa Pengraguan Dan Gumrih Sampai Saat Ini Juga Belum Ada Klarifikasi Apakah Memang Karena Adanya Tempat Suci Ada Puro Desa Disana Serta Ada Puro Beji Atau Memang Karena Keterbatasan Dana Karena Biaya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ini Biaya Pemasangan Pato Biaya Yang Lainnya Biaya Tugas Petugas Itu Tidak Didanai Oleh Pemerintah Tetapi Didanai Oleh Badan Usaha Jalan Tol Sementara Dari Seksi Satu Teman Teman Sahabat Sekalian Keluhan Sangat Tinggi Banyak Sekali Sahabat Warga Terdampak Yang Menyampaikan Keresahan Dan Kebingungannya Terutama Bagi Warga Terdampak Yang Kondisi Tempat Tinggalnya Mengalami Kerusakan Kami Mendapatkan Keluhan Keresahan Kebingungan Itu Dari Beberapa Desa Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Juga Diehmbang Kemudian Ada Juga Di Seksi Satu Kecamatan Melayu Desa Moding Serta Di Beberapa Tempat Lain Yang Sampai Saat Sekarang Belum Ada Komunikasi Jadi Sama Seperti Konten Yang Kami Sampaikan Terdahulu Bahwa Setelah Tiga Bulan Ground Breaking Dilaksanakan Belum Ada Komunikasi Lebih Lanjut Dari Pihak Pemerakarsa Maupun Pemerintah Daerah Maupun Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Kepada Warga Terdampak Dan Bisa Dipastikan Belum Ada Satu Meter Pun Lahan Warga Terdampak Yang Dibebaskan Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Yang Berarti Kita Harus Sabar Menunggu Terima Kasih Atas Kebersamaan Teman Teman Sahabat Semua Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Kami Akan Menginformasikan Prediksi Atas Info Terbaru Apakah Mungkin Ganti Kerugian Dibayar Pada Awal Triwulan 2023 Atau Di Triwulan 2023 Jangan lupa Tetap Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Bagi Sahabat Yang Baru Bergabung Serta Share Dan Komen Bagi Sahabat Setia Bali Taman Sekar Om Santi 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 Om L Taman 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 bits Terima kasih telah menonton